Menteri BUMN Erick Thohir melakukan lawatan ke Qatar untuk membahas sejumlah kerjasama investasi dengan pengusaha di Qatar. Salah satu ketertarikan investasi datang dari pemilik klub besar dunia Paris Saint-Germain atau PSG, Sheikh Faisal Bintani Althani. Pertemuan Erick Thohir dengan Sheikh Faisal Bintani Althani yang mewakili Qatar Investment Authority ini membahas sejumlah rencana investasi lembaga yang memiliki saham mayoritas klub yang dibela oleh Macy, Neymar, dan Di Maria tersebut. Beberapa sektor yang menarik Qatar Investment Authority atau QIA untuk berinvestasi di antaranya pariwisata, energi, dan berbagai kegiatan bisnis lain. Syukur Alhamdulillah pertemuan tadi menghasilkan sejumlah poin-poin penting yang salah satunya minat QIA berinvestasi di bidang pariwisata, energi, dan lain-lain. Ujar Erick dalam keterangan tertulisnya dikutip Senin 8 November 2021. Menurut Erick, Qatar sangat terkesan dengan pembangunan yang terus dilakukan Indonesia selama beberapa tahun terakhir dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dengan potensi sumber daya, baik alam maupun manusia yang dimiliki Indonesia, para investor percaya untuk berinvestasi. Kepercayaan itu menjadi bukti bahwa bangsa ini memiliki segala prasyarat untuk terus tumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas perekonomian. Ini menandakan betapa besarnya potensi Indonesia di mata dunia. Tentu kerjasama bisnis yang dibangun dengan prinsip saling percaya dan menghormati. Tentu pula dengan prinsip utama kerjasama yang tak sekedar dihitung dari sisi finansial, tapi dampaknya bagi pembangunan manusia, kata Erick. Erick juga menyempatkan diri bertemu dengan Menteri Pertahanan Qatar, Khalid bin Muhammad Al-Athiyah. Pertemuan tersebut adalah lanjutan dari lawatan awal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Menhan Qatar. Pertemuan kedua menteri ini menghasilkan komitmen bersama untuk memajukan industri pertahanan Indonesia. Pindad dan perusahaan Barzan Holding Qatar akan bekerjasama tidak hanya di industri pertahanan, namun juga kerjasama pengembangan SDM dan teknologi. Wah, semakin banyak Sultan Timur Tengah tertarik ya Sobat Bisnis yang mau berinvestasi di Indonesia.